Oke 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 Mbak kerjanya apa? Oh oke oke Berarti neneknya setelah jam 11 ya mbak ya Oke Oke yang bilang saya tadi siapa? Oh oke Yusnita Itu mbak setelah jam 11 juga Oke Oke ini ketuanya ada yang tau kemana? Oke Tapi dia yang komen soalnya Soalnya kayaknya ketuanya yang paling semangat Nah sambil Oke 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 Selamat malam mbak Pak Dededewi Oke 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 Oh oke Soal Sorry sorry soalnya Internetnya kemarin gak bagus mbak Jadi Oke Ntar ya mbak Oke Ada yang bisa ngubungi ketuanya gak ya? Soalnya saya gak Kita tunggu sekitar 5 menit lagi Kalau enggak ya kita mulai aja Karena udah agak terlalu larut Mbak Linda Sari ya Kenapa minta maaf mbak Sebelumnya ini Kita mau belajar ini sampai jam berapa ya Kalau Mau ini Oke 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 Berarti 3 menit lagi kita tunggu Masknya Kalau masknya gak dateng Atau yang lainnya gak dateng Berarti kita mulai aja Oh oke So Ini Udah ada 10 sama saya Berarti 9 Ya Terus sekitar 3 menit lagi kita tunggu yang lainnya Sambil Kita Siapa yang Ayo Siapa lagi Saya juga gak tau sih Iya Soalnya gak ada yang komen tadi Aduh Ini buka FB sambilan ya Jadi dia gak masuk emang Berarti gak usah kita tunggu ini Kita mulai aja Ini sebelum ini Mbak Yusnita, Mbak Ari Mbak Rini, Mbak Arina, Mbak Dede, Mbak Linda Sari Mbak Mustika, ada yang belum disebutkan Ini, bisa ketik nama lengkapnya enggak Ntar saya paskan dengan Biar saya paskan dengan absen Arnengsi Oke, terus siapa lagi? Satu lagi Yang belum disebutkan Eh, ada berapa lagi nih? Ini Nuriyati Oke, ada lagi yang belum disebutkan? Sudah semua? Maksudnya, yang masuk ya Soalnya ini ada 12 partisipan kan Berarti sekitar 11 sama saya 12 Ini masih 9 Saya ulang ya Mbak Yusnita, Mbak Ari, Mbak Rini, Mbak Arina, Mbak Dede Mbak Linda Sari, Mbak Mustika, Mbak Arnengsi, Mbak Eni Oh, oke, oke, oke Oke deh Berarti kita mulai aja, Mbak ya Ini prefernya Kalau saya pakai bahasa Inggris sedikit boleh ya Atau mau prefer Oke Oke, good So The subject is about English for translation So, what do you think about this subject? I just want to know you about your opinion first English for translation? Ini sebelum saya perkenalan ya Saya perkenalkan mata kuliah saya dulu baru Saya kenalkan diri What do you think about English for translation? Ayo, ada yang mau jawab? What do you think about? What do you think about English for translation? Apa yang ada di pikiran Mbak-Mbaknya waktu dengar English for translation? Apa? Ayo Bener cemakan Good Oke Eh, kita sambut dulu masnya Mas Triatno ya Belum ini masih perkenalan subject Tunggu, tunggu, tunggu Perkenalan Gak apa-apa It's okay, it's okay Jadi kita perkenalan ini dulu So Ya Halo Halo, halo mas Cia Minggu depan, minggu depan Oke, 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 oke Next Apa mas? Gak kedengaran suaranya Ada, ada Ada, tapi kecil Cia Dibilang cantik Dibilang cantik masnya Oke Eh, saya punya kisah dengan mas itu Tidak Waktu pertama Iya, waktu pertama saya bilang Mbak Maaf ya mas Loh, karena fotonya Karena fotonya Berdua loh Saya gak tau yang mana mas atau mbak Maaf Maafkan saya mas Oke 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 Nah Karena tadi udah bilang Pelajaran ini tentang Translation atau penerjemah Menerjemahkan So It means that We want to transfer the Language from English to Indonesia or Indonesia to English So I want to know that Do you like English? All All of you like English or not? Oke 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 Akan tetapi Oke So Kesulitannya memang Diterjemahan Mbak Rini bilang I do love English Ini Oke Oke English people Bukan pelajarannya mbak Oke 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 Nah itu sekilas doang Tentang pelajaran ini Berarti Pelajaran ini nanti tentang Penerjemahan Jadi Kita akan banyak belajar Vocabulary Kosa kata Terus juga bagaimana Menerjemahkan Dari satu bahasa Ke bahasa lain Dan sekarang Perkenalan diri Perlukah? Is it important for you? Oke 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 Let's start My name is Emma And I'm from Indonesia Ya I'm from Indonesia Not from Taiwan Oke Oh ya Ya You know In Medan Ih Mas Triano Langsung Olo bilang Olo ya Oke Oke Horas 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 Ih Horas Horas Bener Bener Widi Langsung tanya ya Ini pertanyaan yang dalam loh Oke Sudah Sudah Oke Is there any question? 27 Yes So young No it's not No it's not young It's not young anymore I will be grandma No 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 Nobody wants to be grandma Oh Are you sure? No right So how old are you? So how old are you? Oh Okay That's fine No 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 It's okay Never say too old Okay Mbak Arina Sudah saya jawab tadi Yes I have Yes I have Okay Ada lagi Okay Is there any question? Yeah What Tong hai Tong hai Yes Yes Tai chung Yes Tong hai University Oh Mas Trio No But We are in same age Almost one year and a half Satu setengah tahun Pertanyaan mbak Ya Pertanyaan apa? What's major? Oh major Teaching English as foreign language Okay Teaching English as foreign language Teaching Teaching English As 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 foreign Foreign Bahasa asing Yes Foreign language Yes Foreign language What? Yes Bener-bener Bener-bener Oke Ini ntar kita gak jadi Belajar nih Ayo What? Ya Pertanyaan tutup aja Nanti Waktu Hari Minggu Kita akan ketemu Maybe you want to ask something ya Ya Bener Baru kita Cipika-cipiki ya Baiklah Sini Why? Oh Don't be sad Oke We will talk about that later But now we talk about the first title Or the first topic that is about translating letters Have you read about this? Is there anyone? Oh So You have read or not? One paragraph Okay That's good So how about the other? Have you finished to read this topic? Oh That's fine We can read together How about the other? I just want to ask the other How about the other? Have you read the book? No Nobody answers Not yet No chat Okay Good Mas Ria No Good 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 So Now The topic For the If you haven't read the book So You can open from the first page The topic is about translating letters Okay Because at first I have solved that The subject is about translation Penerjemahan So Every topic is just about how to translate Jadi setiap topic itu Ceritanya tentang bagaimana menerjemahkan And in the first Topic That's about translating letters What is letters? What is letters? Ya Bisa surat Bisa naskah Atau Ya Surat Disini diartikannya surat Ya Jadi kita belajar menerjemahkan Surat Tapi sebelum Kita menerjemahkan Disini kan ada dua topik dia Dua unit Karena waktunya juga Jadi saya Cerita tentang satu unit dulu Orang jelas mbak Oh Yang lain bisa dengar? Kenapa yang lain suaranya Mbak Linda Sari Dan mbak Arina Coba Speakernya mbak Aduh Terjemahin status ya Saya kalau terjemahin status agak gimana gitu Sudah lama Sriat No Jangan curhat disini Oke 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 Jadi seperti yang saya bilang Tadi disini ada dua unit Jadi karena waktunya juga Jadi kita akan belajar satu unit doang Karena kayaknya Cuma satu jam Belajar efektifnya satu jam Oke So here Before we talk about How to translate We talk about The language point Jadi poin-poin apa Yang perlu dipelajari Yang pertama adalah Part of speech Apa itu part of speech? Time clause And then tense And also Susunan kata-kata Oke How about time clause? Waktu 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 itu deh Oke Ntar nanti saya jelaskan And then tense How about tense? Grammar Oke Good Subjunctive She never heard about this Never? Oke 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 Taren? No, it's different Penghubung? No Oke Oke Mbak Arina coba ngomong dulu mbak Mbak Arina juga suaranya kurang jelas Kayaknya sinyalnya deh mbak Mastri help me katanya Mastri Ayo Iya bener Diambil Sinyalnya sama Mastri Oke Oke Kita bahas satu-satu Part of speech apa Time clause apa Tense itu apa Subjunctive apa Oke This Direkam? Iya, iya Saya rekam Udah Dari tadi sudah saya rekam kok Jadi masalah-masalah yang pribadi Sudah direkam semuanya Sudah ya Disimpan bener Oke Nah Part of speech Kalau part Itu artinya bagian Speech itu Speech Artinya apa? Ya bagian dari kalimat Nah kenapa gak pakai sentence Speech itu lebih kepada ungkapan Karena speech itu sebenarnya artinya pidato kan Pidato Jadi kayak give a speech Jadi kalau part of speech Dia lebih ke bagian dari kalimat Nah disini ada adverb Ada adjective Ada noun Ada verb Pronoun Reposition Conjunction And article Ini semua bagian-bagian kecil dari kalimat Jadi kalimat itu dipotong-potong Sesuai dengan bagiannya Itu ada adverb Adverb itu adalah kata keterangan Jadi di Indonesia juga ada ya Kata keterangan kayak Di mana Di kamar misalnya Atau Keterangan waktu Pada pagi hari Pada siang hari Pada hari Senin Itu keterangan waktu Mbak Rina minta tolong nih Mbak Muti kebantu doa Oke Mbak Rina coba Gimana ya Ada yang punya pengalaman gak Dengan Mbak Rina ini Sebelum ini Gak enak juga Kalau gak dibantuin ini Oh oke 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 So we just continue Mungkin Ntar Mbak Rina liat videonya aja Oke Adjective itu berarti kata sifat Kata sifat seperti Misalnya cantik Tuh Atau pintar Tuh Atau Yang mana yang mau diulang mbak Dari Oh adverb Adverb itu kata keterangan Misalnya Ya Nanti lebih lanjutnya ada adverb Karena adverb ini akan kita bahas disini Oke Adverb yang pasti kata keterangan Kayak misalnya Keterangan tempat Di kamar misalnya Atau di sekolah Atau Di rumah Nah Seperti itu Atau kalau misalnya keterangan waktu Bisa pada hari minggu Pada hari senin Seperti itu Nah kalau misalnya Adjective Adjective itu kata sifat Kayak Rapi Kayak itu bagus Nah adverb itu Biasanya tidak bisa dilihat Dia menerangkan dari kata benda Setelah itu ada noun Noun itu kata Kata benda Ya Kata benda ada yang abstrak dan ada yang Non-abstrak Yes Nah Yang Abstrak itu kayak Kejujuran Itu gak bisa dilihatkan Kejujuran Ya Kelemah lembutan Ya Pemikiran Benar Nah kalau kata-kata benda yang bisa dilihat Kayak meja Itu pasti udah Itu memang udah tau Itu bahwa itu adalah kata benda Setelah itu verb What is verb? Kata kerja Ya Jadi Ini Termasuk kata-kata yang kita pakai Untuk Yang menggambarkan Apa ya Pengeluaran energi Jadi kayak misalnya membaca Bernafas Itu kata kerja Breathe Read Walk Run Itu termasuk dalam verb Setelah itu ada pronoun Pronoun itu kata ganti diri Kayak he She It And then They We You Nah Later we will Talk about pronoun And then preposition Preposition Kata Depan Kata depan kayak In On Jadi di Pada Itu Ya At Benar Preposition Kata depan Conjunction Conjunction Benar Kata penghubung Seperti contohnya Itu Enggak Ayo Conjunction yang mana Yang mana Konjunctionnya Ya Ya Konjunctionnya itu But N Nah itu penghubungnya Ya Benar Setelah itu ada Artikel Artikel What is article Like the And then En Ya sebuah That Ya benar Benar Jadi dia lebih ke Demonstratif Dia lebih Perekat dari kata benda Kayak The table Denya Gitu An apple En Oke Nah tapi disini Ya Karena disini Di unit yang pertama Hanya dibahas tentang Adverb Nah jadi nanti Saya bahas semua Cuma di unit pertama Yang dibahas adalah Adverb Sama pronoun Jadi yang lain nanti Dibahas Lebih lanjut Di unit yang lain So the first one is adverb There are five kinds of adverb The first one is adverb of place Jadi keterangan tempat Kayak di sekolah At school In the garden On the table Oke Saya juga mau Saya lupa bilang Saya juga ngambil nilai dari keaktifan Jadi misalnya Gak apa-apa Salah Jadi Lebih bagus sih Menurut saya Salah Daripada Tidak mencoba sama sekali Oke Karena Belajar bahasa Berarti belajar berani Iya Oke So Who want to try to give an example About Adverb of place Yeah So At home Oke Good Mbak Ari Mbak Arning Si terus Ada lagi yang mau kasih Oh ya Apple of place Saya cari tiga orang ya Mbak Arik Udah Sama Mbak Arning Si udah Satu orang lagi Siapa 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 Oh Mbak Linda Mbak Linda Oke So udah Berarti tiga orang Atau gini deh Di komen aja ya Di komen Karena saya gak bisa jelas Ngelihatnya Oke Jadi setiap contoh Tiga orang Adverb of time Ada at 6pm in the morning On Sunday Jadi ini keterangan waktu Jadi keterangan waktunya bisa Pada hari apa Pada bulan apa Pada waktu kapan Bisa jam Oke Give an example Three person Ada yang mau kasih contoh Selain yang saya sebutkan ya Dan selain contoh yang ada di PPT Adverb of time Ya terserah Terserah Tiga orang pertama Ayo Yup Ketik 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 Oke Is it going Oke It means every Sunday Right Yusnita Mbak Yusnita Oke Ya apa Gremarnya gak apa Yang penting Adverb of time nya boleh Ayo 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 Oh iya dua orang lagi Siapa duluan ya Is there anyone Adverb of time today Oke Mbak Mas Tiatno Sorry Mas Tiatno Oke Satu orang lagi This year Oke stop Mbak Linda Sorry Stop Oke stop And then now Is adverb of degree Ini Keterangan waktu Dengan tingkatan Jadi kayak misalnya Sangat Misalnya Atau terlalu Agak Nah itu dia termasuk ke Adverb of degree Very beautiful Atau too small Quite easy Agak-agak Mudah Gitu Ada lagi gak contoh Selain itu Oke Is there anyone That find the example That find the example of Adverb of degree Hmm Fit Fit Ketik dulu mbak Mbak Yusnita Tuh nya udah Tuh udah ada Sedang Little bit Little bit Mbak Rini bener Kayak tingkatan Jadi kayak dia terlalu Tui Loh Dab Tui